Terima kasih. Gue nginjek tahi sapi. Guys, gue naik sapi. Naik sapi PO. Ya Allah, ini kulitnya. Ini bagus banget. Ya Allah. Ini walaupun sapi itu bukan buat tunggangan, tapi karena dia besar sekali dan suat seperti kuda, ini gue naik sapi seharga 57 juta rupiah. Sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha, artis sekaligus presenter kondang Irfan Hakim mulai sibuk berburu hewan kurban. Tak tanggung-tanggung, Irfan langsung mendatangi sentra sapi di Bogor, Jawa Barat. Di tengah ia asyik memilah-milah sapi terbaik, ia bertemu sekumpulan anak remaja para pejuang kurban, di mana mereka sudah mampu berkurban seekor sapi dari hasil mereka menyisikan uang jajan 10 ribu setiap hari. Subhanallah. Wah, sungguh menginspirasi ya, pemirsa. Ini jadi ini pejuang-pejuang kurban nih, jadi di usia dini seperti mereka, mereka bersemangat untuk berkurban. Tuh, anak kecil aja berkurban. Masa udah dewasa, tidak ada kemampuan. Dicil motor aja bisa, beli rokok aja bisa. Masa kurban? Nggak disempetin, ya. Tak mau kalah dari para remaja pejuang kurban, Irfan yang setiap tahun berkurban, langsung melanjutkan berburu hewan terbaik. Bahkan artis lulusan Institut Agama Islam Negeri Bandung ini berbagi tips mencari sapi kurban terbaik, yang usia sapinya sudah memasuki usia 2 tahun. So, bagaimana cara membedakan sapi benar-benar sudah umur 2 tahun? Ternyata bisa ditandai dari giginya lho. Ini giginya masih gigi susu semua. Kok tahu dari mana? Ini ukurannya sama semua. Oke, coba kita bandingkan dengan yang 2 tahun. Gigi yang masih kecil-kecil. Oke, oke. 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 Giginya ini kecil, udah gede. Yang kecil, ada yang gede. Nah, ini gigi susu nih. Kalau ini sekitar 3-4 tahun. Kalau gigi susunya tinggal 2. Oh. Kalau gigi susunya makin banyak, berarti makin muda? Iya. Kalau gigi susu semua itu berarti belum 2 tahun. Ini udah 2, 3-3 tahun? Oke, makin hilang gigi susunya berarti dia makin dewasa? Iya, makin dewasa. Oke. Ini lagi. Ini sudah kecil. Iniんướiмотря. Ini sudah kecil. Ini sudah kecil.